Baik, nanti Jakarta kan udah nggak ibu kota negara lagi. Nggak malu, nanti dibilang orang kampung atau orang daerah, padahal orang Jakarta loh. Inira The Indonesian Ladies, mereka hari ini semuanya berkebaya, cantik-cantik sekali, nuansa Nusantara. Halo, apa kabar? Ada Ida Arimurti dengan kacamata hitamnya, juga Nona Rosa, Nona Heni, Nona Ambar, dengan payungnya yang cantik. Mereka tampil cantik dengan kain khas dari Indonesia. Ada yang batik ya. Di sini ada Mbak Ika dengan payung pantasinya. Mbak Ika, nanti Jakarta kan udah nggak ibu kota negara lagi. Nggak malu, nanti dibilang orang kampung atau orang daerah, padahal orang Jakarta loh. Loh, kan kalau di Amerika juga, Washington, New York, LA itu kan bukan berarti mereka daerah. Mereka sama-sama kota-kota besar lah, jadi nggak ada, nggak ada, bedanya Jakarta lah. Kalau Mbak Ida, malu nggak nanti jadi orang daerah dibilang setelah Kalimantan Timur jadi ibu kota negara RI? Nggak lah ya. Nggak lah ya. Nah, harusnya pemerataan, kemajuan, pembangunan itu di seluruh daerah. Kalau Mbak Rosa, Mbak Ida, malu nggak nanti dibilang orang kampung, orang daerah nih sebagai warga Jakarta? Mbak Ida, malu di rumah, di sana aja jalan barengan. Oh, kenapa harus menuluh? Nggak malu. Ya, nggak. Kalau misalnya nanti udah jadi ibu kota-kotanya di Kalimantan Timur, ada rencana nggak jalan-jalan ke sana? Pasti, jalan-jalan dan beli rumah satu. Oh, cita-cita. Pasti jalan-jalan ke sana, karena belum jadi kota administratif aja, kita juga udah sering ke Kalimantan. Oh, seneng di Kalimantan? Kalimantan itu kan paru-paru dunia loh. Kenapa dibilang paru-paru dunia? Ada apa di sana? Karena di sana hitamnya itu masih lewas. Masih ada 9-60% dari luas kekulauan. Asal jangan dirubah lagi ya konsepnya. Nanti kalau dirubah lagi, ya maunya begitu. Nah, Mbak Rosa, ibu kota negara yang semula di Jakarta ya, akan dipindahkan kan ke Kalimantan itu, sudah direncanakan oleh Presiden kita yang pertama, Bung Karno. Kemudian dieksekusi oleh Pak Jokowi pada zaman now kan gitu ya. Menurut Mbak Rosa, itu Jokowi itu orangnya nekat atau berani atau gimana ini mengambil keputusan seperti ini? Enggak lah. Kalau itu sudah dicetuskan oleh funding father kita beberapa puluh tahun yang lalu, Saya rasa sekarang itu tinggal eksekusi, artinya Pak Jokowi itu smart. Dia memahami bahwa itu yang kita butuhkan saat ini. Nah, seperti itu. Jadi setuju dengan keputusan Pak Jokowi? Setuju. Sangat setuju. Ini ada peti kemas ya di pelabuhan Sunda Kelapa. Pengiriman produk-produk dari Jakarta ke luar negeri atau ke daerah lain. Pengiriman produk-produk dari Jakarta ke luar negeri atau ke luar negeri atau ke luar negeri. Pengiriman produk-produk dari Jakarta ke luar negeri.